Selamat siap pemirsa, beragam perkara pilihan akan kami sajikan menemani Anda dalam 30 menit ke depan. Bersama saya, Maria Geranda, inilah ragam perkara selengkapnya. Akibat menolak di tilang petugas kepolisian, seorang remaja di Cianjur, Jawa Barat nekat membakar motornya sendiri di hadapan petugas kepolisian. Aksinya tersebut sempat viral di media sosial. Selain itu, pemirsa seorang pria pelanggar tempat parkir nekat menabrak polisi yang mencoba menghentikannya. Sepuluh anggota sindikat Curanmor diringkus aparat Polres Malangkota. Sebanyak 44 sepeda motor dan dua mobil dapat diamankan polisi. Sebanyak 2,4 ton minuman keras tradisional cap tikus diamankan oleh Ditsabara Polda, Kalimantan, Tibur. Mirasi legal tersebut dikirim dari Palu, Selawesi Tengah, dengan disemunyikan di bawah tumpukan buah-buahan. Meski hukuman bagi pengedar dan penyelundup ganja lebih berat dari kasus narkoba lainnya, namun tidak membuat kapok para pebisnis barang haram tersebut. Hari ini polisi menangkap para tersangka yang tersebar di Solo dan Cilacap, Jawa Tengah, serta Padang, Sidimpuan, Sumatera Utara. Puluhan kilogram ganja yang hendak dijual oleh para pelaku disita petugas. Sedang asyik bermain game online, seorang remaja di Gorotalo menjadi korban salah sasa. Dan kembali diragam perkara pemirsa Adul alias AA, pemuda warga Banjarwangi Garut, Jawa Barat, yang nekat membunuh kemudian membakar jasa seorang nenek rentah, hari ini melanjutkan pemeriksaan di Mapolres, Garut. Polisi menyatakan aksi pembunuhan sadis ini dilakukan hanya gara-gara hutang 15 ribu rupiah. Pemirsa Baris Krimpolri mengungkap produksi mie mengandung bahan berbahan. Pemirsa semoga apa yang kami sajikan dapat meningkatkan kewaspadaan Anda karena kejahatan dapat terjadi kapan saja. Jangan lewatkan kabar siang sesaat lagi, saya Maria Gerada pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.